Saya, selaku Ketua RT11, RW03, Pelurahan Pluit, meminta dengan sangat. Nyaris satu minggu vira, Riang akhirnya memilih jalan damai. Melalui laman media sosialnya Ketua RT, Riang Prasetya pun membuat surat terbuka yang ia tujukan untuk pemilik kerukwa di Pluit. Sambil tersenyum, Riang Prasetya, Ketua RT11, RW03, Pelurahan Pluit akhirnya menyampaikan surat terbuka berisi perdamaian kepada pemilik kerukwa yang berseteru dengannya. Dalam surat tersebut, Riang dengan tegas memberikan imbauan kepada pemilik kerukwa sekaligus menyadarkan mereka. Riang juga tak ragu untuk meminta maaf jika kengototannya membela lingkungan tempat tinggalnya sempat membuat para pemilik kerukwa tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama mungkin saya menyapa pada seluruh netizen Indonesia. Terima kasih atas segala support. Terima kasih atas segala perhatian. Dan pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan salam kepada seluruh Ketua RT di Indonesia. Ijinkan saya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023. Kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya membuat surat terbuka supaya diketahui oleh para netizen, para-para ketua RT di seluruh Indonesia, bahwa pada hari ini saya mencoba untuk melakukan satu saya ada salah untuk perdamaian. Sehingga saya membuat surat terbuka kepada lingkungan pemilik ruko di Blok Jet 4 Utara dan di Blok Jet 8 Selatan, serta seluruh warga saya di lingkungan RT 011 RW 03 Kelurahan Fluid. Baik, saya akan bacakan surat yang akan saya bagikan juga kepada semua teman-teman melalui sosmed maupun berita-berita di media. Pada yang terhormat, para pemilik ruko Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan RT 11 RW 03 Kelurahan Fluid di tempat. Jakarta, 31 Mei 2023. Hal surat terbuka. Dengan hormat, Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Mei 2023, saya, Riang Prasetya, selaku ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Fluid, menyampaikan kepada seluruh pemilik, penghuni ruko Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan, hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa polemik yang terjadi terkait permasalahan ruko di Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan, saya berharap tidak menjadi bola liar. Dua, bahwa tindakan penertiban yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan surat rekomendasi teknis atau rekomtek yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Ingkat Wali Kota Jakarta Utara, sehingga pihak yang terkait dengan pelanggaran penyerobotan area prasarana umum dapat melaksanakan tugasnya. Tiga, bahwa pihak Satpol PP sebagai penegak perda sudah sangat tepat melakukan eksekusi penertiban, juga Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga sesuai dengan area yang dilanggar dan telah berubah fungsi untuk mengembalikan prasarana tersebut sebagaimana mestinya. Empat, bahwa diharapkan kepada para pemilik ruko, Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan yang telah terbukti melakukan pelanggaran bangunan harus taat hukum. Dan saya selaku ketua RT11 RW03 berharap para pemilik atau penyewa ruko tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Lima, bahwa pada hari ini saya selaku ketua RT11 RW03 Pelurahan Plurit meminta dengan sangat agar tidak ada lagi demo-demo yang ditujukan kepada saya selaku ketua RT maupun selaku pribadi. Terima kasih telah menonton!